Pada video kali ini Pil Pahit mengatakan pada postingannya bahwa muslim dilarang memakan bawang Tapi muslim sendiri tidak ada yang melaksanakannya muslim tidak menuruti apa kata nabinya sesuai hadis berikut Barang siapa memakan bawang merah bawang putih dan bawang kurat maka janganlah dia mendekati masjid kami Sebab malaikat merasa terganggu dengan bau yang mengganggu manusia Perhatikan kalimat tata adha mimayata adha terganggu dengan bau yang mengganggu Kenapa Pil Pahit tidak mau menggunakan terjemahan yang ini kita akan lihat nanti perbedaannya dari hadis yang dia kutip Dia akan memilih terjemahan yang ini karena disana ada merasa tersakiti agar menciptakan seolah-olah malaikat disakiti Padahal di ujungnya sudah dijelaskan disebabkan baunya mana ada bau bisa menyakiti Dari hadis yang sama dari Ibnu Majah bahkan lebih jelas lagi ditegaskan terganggu dari bau aromanya Dalam riwayat Anasai juga dijelaskan merasa terganggu karenanya Bagaimana umat terjemahan itu dengan kedungguannya mencari-cari kesalahan hadis modal terjemahan Sangat memalukan bukan Dia berusaha menyerang ayat Al-Quran Namun sayang Al-Quran diciptakan tanpa ada kesalahan Sehingga dia menyasar hadis Itu juga hanya modal terjemahan yang hanya membuat muslim mengakak Adapun dilarang disana bukan berarti bahwa bawang adalah haram dimakan Tapi dilarang memakannya saat mau ke masjid Yang otomatis orang yang ke masjid adalah orang yang mau menunaikan sholat Karena baunya tidak enak maka akan mengganggu yang lain Makanya dilarang Dengan modal sholatahunya, Fir Wahid menyertakan kalimat ini di akhir videonya Adakah muslim yang menjalankan perintah ini? Saya kira tidak ada Mana ada muslim yang tidak makan bawang Muslim sendiri tidak percaya perkataan nabinya Padahal kami semua melaksanakannya Bawang bukanlah barang yang diharamkan Tapi dilarang dimakan ketika akan melaksanakan sholat ke masjid Karena takut baunya akan mengganggu yang lain Terus pernyataannya lagi Malaikat yang gagah perkasa kemarin Yang memiliki 600 sayap Ternyata takut sama bawang Ini tidak ada hadisnya bahwa Malaikat takut sama bawang Tololnya lagi Pilpahit membuat pernyataan ini Cerita Malaikat takut bawang kok sama Dengan mitos pampir takut bawang Dalam ajaran buddha juga demikian Tidak boleh makan bawang karena mahluk suci Tak akan mendekat Apakah ada hubungannya? Siapa yang menyontek ini? Semua ini hanyalah argumen dia sendiri Tanpa adanya hadis yang menerangkan bahwa Malaikat takut sama bawang Kita simak video tololnya Dari Zabir Dia berkata Rasulullah Melarang makan bawang merah Dan bawang baku Tetapi kami sangat membutuhkannya Maka Kami makan sebagian darinya Lalu Lalu Beliau bersandar Barang siapa Makan sebagian dari pohon Berbau busuk ini Makan jangan Dia mendekati masjid kami Karena Malaikat Merasa tersakiti Sesuatu yang Karenanya manusia juga Merasa tersakiti Disebabkan baunya Terima kasih telah menonton